Perkara pemutusan hubungan kerja sepihak PT HAL kemarin, nah ini ada kelanjutannya nih Belum selesai perkara gugatan di pengadilan Negeri Jambi, PT Hutan Alam Lestari atau PT HAL Kembali digugat oleh mantan karyawan, soal hak karyawan yang tidak dibayarkan Sebanyak 4 orang mantan karyawan memasukkan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI Nah, padu pengadilan Negeri Jambi nih lor Nih hati-hati nih pihak perusahaan, tanggung jawabkan tuh Kita tengok informasinya, di pantauan, bangjek Empat orang karyawan tersebut adalah Sias Dianto, M. Azmi, Mulyadi, dan M. Taufik Mereka mengaku sudah dipecat oleh perusahaan sejak Februari 2022 lalu Dan sejak Januari hak mereka tidak dibayarkan Bahkan surat pemecatan dikirim melalui pesan singkat Salah seorang penggugat, Sias Dianto mengatakan Sejak Januari 2022, hak sebagai karyawan tidak dibayarkan Berselang waktu, bukan gaji yang ia terima Malah surat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diterima Menurut Sias Dianto, yang menandatangani surat PHK adalah Donald Wira Atmaja, tertera tulisan direksi Namun Donald bukanlah direksi perusahaan, melainkan komisaris perusahaan Datangnya surat kami terima melalui WA itu dari tanggal 3, 3 Februari Sampai saat ini, ini hak kami ini tidak tahu Tidak dibayarkan oleh perusahaan sampai saat ini Yang kedua, ini telah saya tahu dari teman-teman Rupanya ini Donald Wira Atmaja ini bukan direktur Jadi Donald Wira Atmaja ini komisaris Jadi memelesuhkan surat Itu yang kami ini juga Jadi dari Jabi ini Ini memberi surat itu ke Jakarta Untuk memohon, meminta hak kita supaya dibayarkan Tampaknya sampai saat ini tidak ada tanggal Diketahui Sias Dianto sudah bekerja kurang lebih 6 tahun di PT Hal Namun tidak didaftarkan BPJS Ketenaga Kerjaan oleh perusahaan Begitupun 3 mantan karyawan lainnya Yang pernah terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan atau Jam Sostek Namun iurannya tidak dibayarkan perusahaan Sebelumnya, PT Hal sudah digugat oleh sejumlah karyawannya Dengan nomor perkara 14, 15, dan 16 Untuk perkara nomor 16 sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak Sementara sidang gugatan sebelumnya masih berjalan Dua perkara dari mantan karyawan PT Hal memasukkan gugatan yang serupa Iqbal Jek TV melaporkan